Intro Assalamualaikum semuanya Kali ini saya sedang ada di Jogja Ada urusan kantor tapi gak lupa kulineran Buat patent untuk teman-teman semua Dan malam ini saya mau nyobain Sate Karang Pak Prapto Sate sapi Yang sudah berjualan sejak 1970-an Dan kalau menurut Dari sejarah yang coba saya cari tahu Teman-teman Bermula dari sang kakek sebelumnya Yang sudah jualan sejak 1940-an Jadi Sudah puluhan tahun mereka jualan Dan di tempat ini mereka sudah jualan Sekitar 40 tahun lebih Nah uniknya lagi ya teman-teman Itu kita makannya tuh Ngampar Seperti ini ya Lesehan Dan disini tidak hanya Sate sih Ada Wedang dan ada beberapa pilihan kuliner lainnya Tapi malam ini Fokusnya kita akan cobain Satenya ya Seperti apa Satenya Satenya sati sapi ya Pak Iya Kalau dari warnanya sih cenderung manis ya Manis Pakainya gula jawa Oh pake gula jawa Iya Bumbunya pake bumbu kacang Nggak lain Bumbu apa itu Yang ini marinasinya sendiri Bumbunya Oh Berarti bumbu rasia ya Iya Makanan datang teman-teman Dan ini paketnya nih Lontong Sayur Sate Tempe Lontongnya lontong sayur Lontong tempe Lalu ini Satenya tuh dimarinasi Tapi bumbu kacangnya agak beda Bumbu rasia katanya Kalau dilihat dari warnanya Ini sudah kelihatan sih Memang cenderung manis ya Seperti kecap Dan nggak pas Kalau malam-malam gini ada ronde Kita nggak makan ronde ya Kita cobain ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Memang ini Satenya cenderung manis Tapi bumbu Dan kalau Yang suka pedas Itu dia akan Sediakan cabai Jadi nggak usah khawatir Yang minta cabainya aja Nanti di Fiorin Kembalagi Wah lontongnya enak Lontong tempe Cuma yang kurang Mungkin agak hangat Kurang hangat Jaraknya nih Kalau dari bandara Yang baru Iya Terus sekitar Setengah jam ya Tapi kalau dari kota Jogja Kayaknya udah dipegerti Dari kota Jogja 20 menit Kalau dari kotanya 20 menit Tapi karena memang lokasi Bandaranya itu jauh Sekarang Satu setengah jam Unik sih Biasanya kalau sate itu kan Temannya nasi ya Atau lontongnya lontong biasa Ini lontongnya lontong Layur tempe Di lontongnya sendiri Itu ada daging sapinya Meskipun Potongannya kecil-kecil teman-teman Habis lontongnya Dan Memang nggak pernah salah sih Makanan yang sudah legend Apalagi ini sudah Sejak 1970-an ya Mereka jualan disini 40 tahun lebih Nggak pernah salah Kalau dilihat dari Buah kacangnya sih Hampir nggak kelihatan Tekstur kacangnya sih Halus banget Kacang itu halus Halus banget Biasanya ya Sate-sate itu Agak ngelawan Agak lontong Ini impuk Menurut info yang saya dapat Awalnya ketika mereka jualan Di lapangan kalang ini Ini belum ada tempat Seperti ini Masih lapangan kosong Ini karena Mulai rame Yang makan Jadi Lihat seperti ada ini Tapi awalnya ini Lapangan kosong Ngerti maksudnya Lapangan kosong Dan lokasinya di daerah Kota Gede Untuk jam bukanya sendiri Ini bukanya sore Yang setelah jam 5 sore Dan mereka tutup Itu antara jam 11 Atau jam 12 malam Menjelang tengah malam Dan sekarang Itu saya makan jam 7,50 Satu hal yang terkenal sih Dengan kuliner Jogja Enak-enak Dan harganya kurang Dan yang agak tidak nyangka adalah Jarak bandara barunya JIA Dengan kota itu Ternyata jauh Saya kira dekat Saran saya sih Kalau teman-teman yang memang Mau liburan Bawa keluarga Jogja Sebaiknya kalau tujuannya itu Di sekitar kota Jogja ya Sebaiknya saya naik kereta aja Karena Turunnya stasiunnya itu di kota Dibandingkan dengan bandara yang baru JIA Itu jauh dari kota Kita tutup dengan Wedang Kalau wedangnya sendiri Mungkin citar rasa khas Jogja ya Citar rasa manisnya itu lebih kerasa dibandingkan jahenya Cenderung manis Dua gitu 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 Oke teman-teman Cukup sekian dulu Kulinaran pertama Jogja Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan yang ingin lihat Pulihan selanjutnya di Jogja Rekomendasi apa aja Jangan klik dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga di klik tombol loncengnya Agar teman-teman dapat notifikasi Dari channel ini Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa